Saya ingat Pak Habibie sempat berkata, jangan hanya ngurus politik siapa yang kerja, Pak Habibie sempat bilang begitu. Karena hidup ini memang cuma bukan hanya politik, tapi juga penuh dengan warna-warni musik yang indah. Kita sambut salah satu rockstar favorit saya. Siapa lagi kalau bukan? Abdi Negara, Abdi Sweng! Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para bekerja kelahan-lahan. Yang jelas Sleng sudah duta anti-narkoba, duta anti-korupsi, cinta lingkungan, dan yang terakhir menjadi relawan salam dua jari, Abdi Sleng. Lahir di Donggala betul Mas Abdi ya? Iya saya lahir di Donggala di Sulawesi Tengah. Lahir di Sulawesi. Apalagi yang unik dari Abdi Sleng, kita saksikan kumpulan fakta unik dari Abdi berikut ini. Gemar makan sambal dan harus sangat pedas. Tanpa sambal, Abdi memilih tidak makan. Sering mendengar curhatan sopir taksi bahkan merekamnya. Karena menyimpan banyak kisah tentang sopir taksi, Abdi bahkan berencana menuangkan dalam sebuah buku. Rajin sholat. Dan setiap ada acara pentas ataupun tur di luar kota, gitaris Sleng ini selalu menjadi orang pertama yang mengajak rekan-rekannya untuk sholat. Ternyata Abdi itu rockstar yang rajin sholat dan hobi dengar curhatan sopir taksi. Mas Abdi, pertanyaannya mungkin hampir sama dengan tadi saya tanya ke Mutia. Cuma Anda mungkin skalanya lebih lain. Rockstar, Sleng, band terkenal saat tero negeri, paling terkenal di negeri ini. Slankers fansnya jutaan ada di mana-mana. Sebetulnya berarti hidupnya ya sudah senang, sudah tenang, sudah selesai. Kenapa kemudian mau repot-repot, capek-capek, membawa ikut demo cicak buaya, ikut demo mendukung KPK, demo anti korupsi, ikut menyuarakan anti narkoba, ikut membersihkan sampah di Ciliwung. Kenapa harus repot-repot melakukan itu? Hidup sudah enak? Buat kita musisi sebenarnya yang membuat kita selalu bisa berkarya karena berusaha selalu peka gitu ya. Karena selalu peka, selalu mendengar, berusaha mendengar apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Itu yang membuat, akhirnya menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan itu yang kita bawa terus. Dan salah satu kegelisahan yang kita lihat adalah bahwa negara kita kok sebenarnya punya potensi yang sangat besar tapi cenderung terpuruk gitu ya. Dan mulai kita mencoba melihat permasalahan-permasalahan ya. Banyak salah satunya yang kelihatan di depan mata adalah misalnya masalah korupsi dan hal-hal lain gitu. Kita melihat ini banyak, terlalu banyak masalah di Indonesia yang akhirnya membuat kita ingin aktif melakukan sesuatu. Bahwa ada beban yang kita rasakan yang kita harus keluarkan dan buat saya pribadi itu aja sudah cukup. Bahwa nanti apapun yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat orang banyak itu hal lain lagi gitu. Pak Habibie, yang dilakukan oleh berbagai pemimpin di bidangnya masing-masing itu memang yang sudah seharusnya diharapkan? Atau adakah yang diharapkan lebih? Ada yang mengharapkan apa lagi? Sudah cukupkah yang dilakukan? Atau ini masih jauh dari sesuatu yang bisa dilakukan lebih banyak lagi? Tiap manusia dalam kehidupannya harus meletakkan jejak-jejaknya. Mereka dalam proses yang muda ini sedang meletakkan jejak-jejaknya. Dan dunia itu tidak buta dan tuli. Insya Allah saya yakin bahwa jejak-jejak mereka yang mencerminkan personality mereka masing-masing akan dibaca oleh rakyatnya sendiri. Dan itu yang penting. Saya tidak tahu. Saya bilang terus terang saja. Saya tidak pernah berkeinginan menjadi menteri. Jangan mikir presiden. Tidak nyampe. Saya hanya satu. Saya mau buat pesawat terbang. Jadi waktu saya datang, saya selesaikan S1, S2, S3. Langsung saya lamar untuk membuat pesawat terbang. Saya tidak melamar di tempat membuat fighters. Tidak helikopters. Tidak missiles. Tidak. Saya melamar di tempat membuat pesawat terbang yang mengangkut manusia sampai 100, 200, 300 penumpang. Saya mau tahu bagaimana membuatnya. Nah, untuk apa? Karena saya mau ikut membangun Indonesia dengan menyediakan prasarana perhubungan udara yang dibayar tidak dengan dolar hasil ekspor bahan baku. Kita sumber daya alam. Tapi dibayar dengan keringat rakyat. Dengan manusia yang terampil, yang saya harus diri. Dan harus memberi lapangan pekerjaan supaya dia unggul. Jadi tiap pesawat terbang, tiap produk di dalam negeri yang kita butuhkan, itu harus sekurang-kurangnya 60%, kalau bisa 100% buatan manusia yang hidup di sini. Dan itu adalah jejak-jejak Habibi. Itu jejak. Mereka sedang membuat jejaknya masing-masing. Saya benarkan, saya lihat jejak-jejak dari mereka bertiga. Dia sedang meneretakan jejaknya. Tapi Anda harus tahu, dunia itu tidak buta dan tuli. Oke? Dan dari jejak Anda, satu jelas, Anda sudah tergolong kader bangsa yang diperhatikan. Termasuk Eyangnya perhatikan. Eyang Habibi memperhatikan Abdi Mutia Nurdin Abdullah. Tepuk tangan dong. Dan yang lain juga di sini. Yang lain juga di sini. Eyang, Pak Habibi, ada satu lagi jejak yang kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya. Tapi sudah menetapkan jejaknya juga dan kita perlu perhatikan kiprahnya. Musisi yang memiliki talenta luar biasa, yang baru-baru ini juga meluncurkan satu film yang begitu menginspirasi. Kita sambut Glenn Fredly. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.